ini berbeda lebih kelihatan hidupnya ya guys, kalian bisa zoom juga nah, seperti ini lah ya teman-teman ini kita, oh ini namanya komandan ya, kalian bisa pilih komandannya yang kalian bawa untuk buat tempat, biasakan yang levelnya udah lumayan tinggi ya kalian bawa agar damage-nya lebih tinggi dan HP-nya juga tinggi nah disini, kayaknya saya kehilangan satu pasukan guys, asap trader jepang audit disini, kembali lagi oke ya teman-teman, kali ini kita mencoba bermain race of kingdom ya nah, cara mainnya ini sih sangat mudah sekali ya kita seperti kayak COC ya, tapi disini lebih kelihatan ya peradaban apa yang kita pakai, misalkan peradaban Jepang, peradaban Romawi dan peradaban Turki Osmani ya disini saya memakai peradaban Turki Osmani ya teman-teman ya nah, sekarang kita sedang berada di dalam sebuah room ya atau ruang pertandingan ya yang ada seperti ini contohnya nah, seperti ini contohnya Sunset Canyon ini Expedisi Art of Osiris ini saya belum bisa main disini karena masih level 15 level 16 baru terbuka yang Art of Osiris nah, kita mencoba di Sunset Canyon ya teman-teman ini disini juga seru sekali untuk mainnya ya ini musuhnya disini juga sangat kuat nah, disini kan kalian bisa lihat ini powernya sampai 1.800.000 sedangkan saya powernya baru 5.086.700 ya teman-teman kita cari power yang agak lebih lemah ya agar untuk menangnya lebih besar ya teman-teman kita cari, coba aja setiap keadaan yang lebih gampang untuk kita taklukkan biasanya sih dia paling bawah tapi sekarang gak ada ini udah hilang kayaknya tadi tuh wow, ini sangat kuat sekali guys 1.900.000 gak kuat level kita guys kita cari aja yang lebih sedikit dulu ya untuk kekuatan powernya disini powernya 1.000.000 semua 2.000.000 semua 2.000.000 malahan coba kita lawan yang 1.100.000 ya gimana sih kekuatannya ya teman-teman nah, segini guys gak kuat punya saya ini batalionnya banyak sekali 1.000.000 dia bawa pasukan kalian bisa lihat dia bawa pasukan 1.000.000 sedangkan saya bawa 586 pasukan guys gak bakalan kuat untuk melawan 1.100.000 mending gak usah guys kita cari aja yang yang lemah 1.300.000 oh ini ada ini teman-teman nah kita nemukan lawan yang wah ini terlalu lemah guys kasihan kita cari yang lain nah ini yang sepadan lah sama beningnya kita eh salah saya klik guys jangan yang yang tadi tuh ada kayak tadi tuh yang sekitar 500-an nah ini sekitar 500-an guys sekitar 3 batalion nah kemungkinan untuk menangnya kita disini sekitar 100% ya karena beda tipis ya antara 5.086 700 sama 5.9300 oke kita langsung saja cara mainnya tinggal kita masuk majukan tadi pasukan kita atau langsung aja oke nah ini bakalan langsung bertarung ya guys game ini sangat seru sekali ya guys sama COC tapi ini berbeda lebih kelihatan hidupnya ya guys kalian bisa zoom juga nah seperti inilah ya teman-teman ini kita kalau ini namanya komandan ya kalian bisa pilih komandannya yang kalian bawa untuk buat tempur biasakan yang levelnya udah lumayan tinggi ya kalian bawa agar damage nya lebih tinggi dan HP nya juga tinggi nah disini kayaknya saya kehilangan satu pasukan guys kasat trader Jepang kalah oke mantap oke kita kayaknya bakalan memenangkan pertandingan oh mantap kita memenangkan pertandingan ya teman-teman ya benar kita memenangkan pertandingan tinggal satu pasukannya nah wah mantap kita memenangkan pertandingan ya teman-teman sekarang ini lah cara mainnya rest of kingdom itu kita main di campaign ya dan beda juga bisa main nyerang musuhnya ya guys oke nah itulah guys cara mainnya nah ini apa namanya city hall ya atau rumah di game ini ya untuk pemula yang baru mau main lebih baik gunakan turki usmani ya teman-teman ya agar up nya lebih cepat terima kasih ya 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 Terima kasih. Terima kasih.